Iya, waktu tenggat pendaftaran tinggal dua hari lagi besok dan nanti deadline hari Jumat tanggal 10 Agustus. Namun kubu oposisi masih belum menentukan siapa Cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto nanti. Sementara dari petahana hanya menunggu waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi. Lalu seperti apa kesiapan dari Koalisi Joko Widodo Jelang Pendaftaran dan mampukah kubu Prabowo Subianto menyelesaikan kisruh Cawapres dalam dua hari ini. Kita akan membahasnya ada tiga narsumber yang sudah bergabung bersama saya ada Sekjen P3 Arsul Lusani dan juga ada Direktur Pencapresan DPPPKS Suhud Aliuddin dan juga serta analis politik SMRC Sirojuddin Abad. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya yang Assalamualaikum paling kencang tadi ya ini udah siap karena kemarin sudah mengunjungi KPU ya. Bagaimana Pak Arsul? Sepertinya sudah semakin matang sehingga kemarin datang ke KPU ini sudah siap diumumkan. Kabarnya hari ini bagaimana? Ya pertama memang kami datang ke KPU itu kan melihat situasi. Karena kan ketika paslon kami itu mendaftar itu pasti yang mengiringi banyak. Supaya lebih tertib, lebih teratur nantinya ya kami harus tahu dulu lah situasinya seperti apa. Protokolernya begitu ya. Protokolernya. Apalagi kan ini Capresnya kan petahana. Jadi kan kami tentu harus memperhatikan juga. Ramai juga diusung sembilan partai politik. Betul. Atau sepuluh gitu loh Pak. Jatahnya berapa misalnya masing-masing partai yang bisa masuk ke dalam. Itu harus diatur. Jangan kemudian nanti berantem sendiri gitu kan. Ya. Parpol. Tapi Mas Wahyu. Artinya kalau kami datang ke KPU, kami juga ingin menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat bahwa kami sudah selesai urusan cawapres. Sudah selesai? Sudah selesai. Sudah satu nama. Dan kalau nggak hari ini, besok itu tentu akan diumumkan. Kalau sudah selesai harusnya harus segera nih. Harus cepat-cepat begitu ya. Ya saya kira. Kan sudah tidak perlu saling intip artinya. Tidak. Memang diantara kami sembilan partai itu nggak ada yang saling intip sebetulnya. Karena kan kita udah pasrah ponggoan. Makanya setiap ketemu kami bisa pakai t-shirt, ketawa-ketawa gitu. Karena bebannya agak beda dengan Mas Uhud ini agak beda ini. Ini loh. Cuma kenapa kok nggak begitu mengerucut satu keadaan umum kan. Ya nanti media nggak dapat berita hangat terus lah. Sedikit-sedikit saja kita keluarga. Untuk maintain lah. Jadi sengaja di maintain ya. Supaya hype-nya dapat begitu ya. Jadi bukan karena memang ini diam-diam tenang menghanyutkan tetapi belum sepakat. Bukan ya? Bukan, bukan belum sepakat. Kalau sepakatnya, apa, sudah. Tapi kan kemarin ada pertanyaan misalnya. Kenapa kok PKP masih beginilah itu kreativitas politik. Karena kan di masing-masing partai politik, itu kan memang ada aspirasi internal. Ya itu wajar saja. Kami sepakat bahwa sampai dengan pengumuman, masing-masing boleh punya kreativitas politik. Oke. Jadi hanya tinggal menunggu waktu ya? Betul. Menunggu waktu diumumkan atau menunggu waktu kehadiran suatu parpol lagi yang katanya kemarin sudah mulai kirim-kirim pesan? Ya, bisa dua. Dua-duanya bisa terjadi. Dua-duanya bisa terjadi? Karena memang kalau soal tambahan keluarga ini, itu kami memang dari awal mengatakan terbuka meskipun saat ini kami tutup pintu tetapi bukan kunci mati. Oke. Sudah ada komunikasi belum dengan partai koalisi yang sudah established lebih dulu? Atau baru ke Pak Congkowi saja? Kalau melihat tanda-tandanya kemarin ada yang datang ke istana, ya itu berarti komunikasi dan siluatu rohminya terus berjalan. Nah, siluatu rohminya terus berjalan, ya kabarnya akan dilanjutkan pagi ini di Bogor ya? Insya Allah. Keturnya masih 9 atau 10 nanti di Bogor Pak? Ya kita lihat nanti ya, sambil kita sarapan nanti kita lihat. Oke, baik yang satu asik sarapan di Bogor begitu ya, teduh, rindang, segar, angin, sepoi. Kalau yang sebelah saya, Mas Soehud bagaimana update-nya? Sudah ada titik terang? Saya kira pada akhirnya akan ada titik temu ya. Saya meyakini itu. Kenapa? Karena pilihannya kan tidak terlalu banyak juga. Tinggal kita harus menghitung kira-kira formasi mana yang memungkinkan untuk menang. Karena peluang untuk itu besar ya. Kita tahu elektabilitas Pak Jokowi kan di kisaran 49-50 itu saya kira masih, kalau bahasa Arab itu bayina-bayina lah ya, masih bisa dikalahkan gitu. Nah, saya kira ini yang sedang dihitung oleh Pak Prabowo dan memang kita sampai hari ini untuk pertemuan nanti terakhir akan menentukan siapa kira-kira yang akan kita usung. Saya kira gambarannya sudah jelas dan tidak jauh-jauh dari apa yang ada. Tinggal persoalannya mencari titik temu masing-masing partai penduduk. Kalau masih mencari formasi artinya secara kalkulasi kemudian mungkin merujuk hasil survei artinya masih belum semakin mengerucut begitu ya? Artinya sama. Sebetulnya persoalannya Pak Asrul juga sama. Artinya ketika ditunjuk satu nama belum tentu juga solid. Jadi masih ngintip juga sebenarnya? Nah, sama. Bisa ini lompat pagar juga Pak Asrul di akhir-akhir. Ini kan soal apa nih? Timing akhir ini menentukan. Nah, makanya masih ada dua hari. Saya kira cukup panjang lah untuk politik ya untuk menentukan. Dua hari itu panjang ya? Dan kemarin Majelis Surah juga sudah bergerak cepat untuk menyerahkan. Nah, Majelis Surah sudah rapatnya, sudah sidang ya. Apa hasilnya mas? Salah satunya adalah menyerahkan pengambilan keputusan ke Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Artinya apapun yang terjadi nanti langsung diambil keputusannya oleh DPP. Nah, itu. Dan DPP... Karena hingga beberapa hari terakhir Surah juga masih suara-suaranya seperti Pak Tifatul masih cukup keras untuk mendorong hasil istimewa ulama nih. GenPF juga kemarin merapat ke Penangguh Sudianto. Hasil Majelis Surah pun kemarin masih merekomendasikan PKS berjuang untuk merealisasikan, mewujudkan istimewa ulama salah satunya di samping sembilan nama tadi. Artinya apa? Artinya kami sudah membuka ruang untuk mencari alternatif calon. Misalnya Pak Ustaz Abul Soma. Saya kira ini bisa menjadi titik temu dari partai-partai dan memiliki peluang menang yang lebih besar lah kita kalau melihat euforia masyarakat, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Karena apapun bisa terjadi setelah pengumuman. Oke. Jadi ini masih merupakan satu pressure gitu ya, daya tawar dari PKS untuk membawa satu dari sembilan nama yang sudah diusukan sebelumnya ya. Habib Segaf gitu ya, Salib Segaf. Iya, masih begitu ya. Artinya saya kira formasi terbaik ini perlu. Dan kita menawarkan formasi yang memang kami perkirakan akan mendorong elektabilitas Pak Prabowo dan juga dukungan umat, dukungan masyarakat. Nah ini yang memang harus dipertemukan dengan partai-partai yang ada. Dan saya kira dalam dua hari ini, atau dua hari ini sebelum tanggal 10 dan jam tengah malam itu, akan ada titik temu. Kami meyakini itu akan terjadi. Oke, jadi last minute ya, last minute sekali akan mendaftarkan ya. Mas Abas, bacanya bagaimana sih Mas, apa yang terjadi di koalisi Pak Prabowo? Kalau tadi kita lihat wawancarnya Pak Prabowo di tayangan sebelum ini, terlihat masih gamang. Siapa yang akan kira-kira nanti dipilih untuk maju mendampinginya? Saya kira ini akan kembali pada bagaimana Pak Prabowo dan Pak SBY mengambil leadership di koalisi itu. Tetap dua sosok itu ya? Yang memegang kunci ya? Memegang kunci itu. Memang saya kira sejak Demokrat menyatakan diri bergabung di koalisi itu, maka dinamika pengaruh dalam hubungan antara Gerindra dengan PKS dan dengan PAN berubah. Dan drastis perubahannya itu. Dan oleh karena itu negosiasinya saat ini untuk memilih calon dan memilih misalnya cara membangun argumennya untuk dijual ke publik, saya kira, itu akan tergantung pada bagaimana Demokrat Gerindra bisa menyelesaikan kesepakatan internal dengan PKS dan PAN dalam hal ini. Nah oleh karena itu saya melihat pada akhirnya titik temunya itu akan ditentukan oleh sejauh mana Partai Demokrat bisa menyelesaikan negosiasi dengan PKS. Dalam hal ini bukan lagi Pak Prabowo dengan PKS, tapi Demokrat yang datang belakangan dengan PKS. Sudah bolak-balik bertemu tapi masih belum kata sepakat juga sampai dini hari tadi kalau tidak salah begitu ya. Kenapa? Faktor apa? Karena yang pegang kunci Demokrat membuka kunci PKSnya nih, susah dibuka nih kuncinya. Ya, saya kira gini, PKS itu punya bargaining yang terus-terusan diperbaiki. Kunjungan kelompok GNPF tadi malam misalnya, itu adalah bagian dari enforcer, penguat dan penunjang lobby di PKS saya kira. PKS memang sengaja menjadikan misalnya keputusan atau kesepakatan dari perkumpulan 212 itu, kalau GNPF, itu sebagai alat negosiasi berhadapan dengan Demokrat. Sejauh menurut saya, sejauh argumen yang dibangunnya ini soal umat, soal pemilih muslim. Sejauh itu yang dipakai argumennya. Jadi kombinasi nasionalis religius begitu ya? Kira-kira itu yang ingin dijual oleh PKS. Oleh karena itu, kalau Demokrat ingin terus mendesahkan supaya Mas Ahaye ada di paket dengan Pak Prabowo, maka Demokrat harus bisa meyakinkan PKS bahwa pemilu saat ini, tidak lagi bisa diframe di dalam...